selamat pagi selamat siang ataupun selamat malam hari ini atau siang ini saya berada di kota Pontianak salah satu ibu kota Kalimantan provinsi Kalimantan Barat saya kurang tahu disini apakah di Jalan Gajah Mada ini merupakan salah satu pecinannya di kota Pontianak nanti kita akan coba nanya-nanya ke masyarakat setempat perihal keberadaan warga Tionghoa yang ada di kota Pontianak ini kalau kita lihat disini termasuknya sebagai tempat yang paling ramai banyak sekali gedung-gedung tinggi di sekitaran sini termasuk hotel-hotel berbintang nanti kita akan coba jalan-jalan menyusuri jalanan ataupun pemukiman yang ada di sekitaran Jalan Gajah Mada ini di sekitaran Jalan Gajah Mada ini terima kasih telah menonton! Jalan Gajah Mada ini terima kasih telah menonton! ini kita coba mendekati di dekat depan hotel Orjat disitu banyak sekali warga yang berjualan semacam pedagang kaki lima gitu tapi mereka adalah warga Tionghoa yang terima kasih telah menonton! lebar 1 km yang berjualan yang cantik telefon danhan Ini disini banyak yang jualan semacam sayuran begitu, terus ada juga yang jualan kuah-kuahan, ada gorengan disini, itu yang sebelah sana, kita mau mau dekat, sekarang kayaknya belum musim durian tapi masih ada banyak durian disini. Ini satu kotak berapa bang? Lima pak. Lima-lima. Durian apa ini? Durian mana? Balai ya. Balai Karangan. Masih musim ya? Baru keluar ya pak. Baru keluar? Oh baru musim nih. Baru musim ya. Berapa sih? Ini satu kotak. Satu kotak ya. Itu macam yang gitu. Wah ini jualan sayur ya ce? Iya. Tanya aja. Kan kita pernah juga ke Jakarta gitu kan, daerah Gelodok ada pecinan gitu ya. Di Semarang juga ada, di Magelang juga ada gitu, yang warga masyarakat Tionghoa berkumpul atau tinggal di sekitaran situ. Nah kalau di Pontianak ini, di mana kira-kira so? Iya di daerah sini. Daerah sini? Nah di Gajah Mada. Memang benar kalau di daerah sekitar sini sebagian, apa sebutannya bisa dikatakan sebagai pecinan Pontianak gitu ya? Iya. Kalau asok sendiri warga sini, sekitaran Gajah Mada ini? Iya. Punya nama siapa so kalau boleh tahu? Namanya siapa? Nama saya. Nama saya Hengki. Kalau punya warganya? Warga Lim. Lim. Kalau bahasa yang biasa digunakan di daerah sekitaran Pontianak sini untuk warga Tionghoa? Tiojo. Tiojo. Rame ya? Tapi ini nggak tiap hari kan di sini kan? Nggak selamanya sampai siang nggak ya? Nggak. Nggak. Cuma pagi aja? Oke So, makasih ya So ya. Nah ini saya mau coba masuk ke jalan, apa namanya, sekitaran Jalan Gajah Mada, Simpang Jalan Gajah Mada. Dan kita mau coba lihat pemukimannya yang ada di dalam sana. Bisa mau masuk dekat ke Pasar Pelamboyan lewat sini. Jadi seperti yang dikatakan Asuk tadi, menceritakan bahwa warga Tionghoa sebagian besar mendiami di Jalan Gajah Mada. Nah ini bisa disebut juga sebagai kecinan kota Pontianak. Yang tadi kita masuk. Ini ada tulisan Sekolah Dasar Negeri 8, Kedamatan Pontianak Selatan. Jalan Gajah Mada, Sang Sui. Oke, jadi nanti kalau kita masuk ke sana itu sampai tembus di Pasar Pelamboyan. Ini warga baga Tionghoa ada di sekitaran sini. Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada. selamat menikmati jadi kalau melewati jalan di sekitaran pemukiman warga Jongboa ini khas bau-bau apa namanya itu dupa itu terasa sekali di hidup untuk sembahyang So, boleh ngoprol sedikit So, boleh ngoprol sedikit So, boleh ngoprol sedikit dan warga Tionghoa disini misalkan saya nanya, pecinan Pontianak itu di daerah mana So? di daerah sini? termasuknya? karena sebetulnya kalau warga Tionghoa sudah menyebar ya kalau di daerah Pontianak itu sudah kemana-mana gitu ya tapi kalau yang di daerah kotanya itu di daerah sekitaran sini gitu ya? di daerah pusat kotanya gimana? di sini pusat kota oh di sini pusat kota di Gajah Mada ini termasuknya pusat kotanya? di daerah oh gitu warga Tionghoa semua? ya mayoritas campur campur, tapi mayoritas Tionghoa gitu jadi bisa disebut pecinan Pontianak gitu ya mungkin bisa dikatakan ya mata pencariannya sebagai apa? rata-rata? berdagang berdagang berdagang? usaha dagang gitu ya punya toko-toko besar gitu ya itu langsung kita tahu ekonomi sekarang kita bahasanya kalau hari-hari pakai bahasa apa? di sekitaran sini? Hoklo Hoklo? Hoklo itu yang Teochew itu ya? oh iya oh gitu kita punya marga apa So? bangasanya kurangko wong? po oh gitu ya jadi memang kalau kita lihat dari pemukiman sini kelihatan juga ya di sana itu ada hotel Haris ada hotel Neo terus ada sebelah sana ada kayak Gajah Mada hotel Gajah Mada ada ya oh gitu jadi memang berada di tengah kota ini ibaratnya ya jantung kotanya disini tapi kalau disini kan rumahnya berdekatan semua ya tempelan udah padat udah padat kan saya udah pernah masuk di daerah pemukiman Tionghoa yang di kampung misalkan di dalam di kuburaya masuk di kumpai itu kan rumahnya satu-satu gitu kan tapi kalau di kota ya wajarnya kota lah biasanya rumah-rumah warga yang lain pun udah berdekatan kayak gini ya ini jalan apa sih kalau boleh tahu ini jalan Tanjung Pura Gang Suis Gang Suis jalan Tanjung Pura jalan Tanjung Pura yang di depan sana ya tapi kalau ke sana nanti tembusnya ke jalan Gajah Mada oke makasih banyak ya informasinya oh pak berangkat kerja ibu mau pergi kerja kah bu oh ke tempat cucuk iya iya oke pak makasih pak ya saya jalan dulu selamat menikmati selamat menikmati pekong yang di sekitaran Gajah Mada di sebelah mana bang pekong ya iya pekong yang gak ada di Gajah Mada gak ada gak ada di Tanjung Pura ada satu Tanjung Pura nah gini lah bang saya kan sementara ini pernah masuk-masuk di pemukiman pecinan yang ada di Jawa di Semarang gitu kan iya itu kan di daerah situ masih banyak ya pekong-pekongnya kebetulan ini saya di Pontianak pengen tahu juga pecinan Pontianak itu di sekitaran mana gitu loh apa di sekitaran Gajah Mada ini kalau dianggapnya pecinan gitu loh istilahnya warga Gajah Mada Gajah Mada ini termasuk pecinan ya tapi yang saya pertanyakan jarang ketemu pekong itu kenapa ya ya bang ya di Jalan Tanjung Pura di Jalan Seberang oh di Tanjung Pura berarti kalau mau cari apa lihat pekongnya gitu Tanjung Pura Jalan Ngoru Jalan Ngoru ada oh begitu ciri khas di daerah Pontianak apa yang kita tahu untuk minumnya atau makanannya kuliner kuliner itu ciri apa banyak tapi kalau enggak salah saya pernah dengar ada bubur pedas ya bubur pedas ada jalan ketapang jalan ketapang itu untuk kuliner warga Pontianak gitu ya tapi kalau saya perhatikan di sekitaran Pontianak ini menjamur namanya warung kopi ya luar biasa warung kopi dan setiap warung kopi itu penuh dengan pengunjung gitu ya apa terkenal dengan khasnya apa kopi yang dipunyai warga Pontianak ini khususnya orang sekitaran di pecinan sini punya rasa yang gimana maksudnya kopi bubuk ya kental ya oh gitu ya punya ciri khasnya sendiri gitu ya iya oh gitu dan banyak kan tuh kopi Asyang Asyang Jalan Merapi Jalan Merapi yang kata orang cara penyajiannya orangnya buka baju gitu ya wah boleh nanti saya kesana tapi jam segini belum buka ya udah buka jam 4 subuh udah buka oh jam 4 subuh udah buka oke nanti saya kesana jadi itu aja ya kok ya makasih banyak ya bermajunya ya ini kita udah di jalan Merapi dan mau menuju ke warung kopi Legedaris selamat menuju ke tidak masalah ini terkenalnya dengan nama kopi Asiang udah paling lama ya disini ya berdiri tahun berapa tahun 5252 sudah ada ini terkenal sekali jadi kalau kita lihat banyak sekali pengunjungnya dan cara penyajiannya memang gini modelnya oke nanti saya mau cari tempat duduknya oh iya, nah nah bapak nina carikan meja bapak orang bang satu aja satu aja boleh gak? boleh 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 satu aja kopi hitamnya kopi roti serikaya berapa? berapa dua aja kopi satu telur setengah matang oke satu telur mau? ya telur setengah matang satu oke jadi saya pesan kopi hitam saya pesan juga ini namanya telur setengah matang jadi nanti dikasihnya dipakai ini oke ya oke berapa ini? berapa? 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 jadi kalau di sekitaran contianat ciri khasnya setiap kali ada kita masuk ke warung kopi biasanya ada tersedia juga semacam ini ini telur ayam kampung yang dimasak setengah matang kemudian nanti kita kasih semacam ini ini ada lada campurkan lada kemudian ada kejap asin terus satu lagi ini biasanya ada garam oke terima kasih nah kita campurkan gini ini di samping untuk stamina minuman ini terasa segar jadi namanya telur setengah matang ini kopinya dan ciri khas untuk penjual kopi asyang ini mereka beliaunya itu kalau kalau menyajikan kopinya dengan buka baju itu sudah jadi ciri khas beliau dari dulu semacam itu makanya bisa dikatakan ini termasuknya sebagai kopi legendaris warung kopi legendaris yang ada di kota Pontianak saya mau coba saya mau coba rasa lebih dalam kita rasa telurnya ini 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 rahika kita ini ini kopinya strong sekali rasa kopinya ini kalau saya satu gelas atau satu canggih ini kayaknya udah habis karena ini terasa strong sekali kopinya oke ini kita baru selesai ngopi di warung kopi asyang dan kebetulan di depan situ ada pekong kita mencoba kuncuki kek pekong ini di sebelah kiri kita ada pekong juga yang berada di dekat dengan kuku-kuku besar coba mau mampir sebentar apa? tridharma adipati kalau ini namanya? oh ini tulisan Tionghoa oke terima kasih ya dan kita mau coba ke seberang sana di sana juga ada apa namanya renteng atau pekongnya nah ini berada tempat di Vuk dan bangunannya kalau saya perhatikan tersendiri ini kayak gini permisi kalau kemarin saya pergi ke Magelang ada pecinan Magelang kemudian pergi ke Semarang ada pecinan Semarang nah apakah kalau di Pontianak ini termasuk disebut juga pecinannya kota Pontianak ya yang di sekitaran Gajah Mada kota lama oh kota lama yang pertama bangun-bangun yang di daerah sini oh daerah sini tapi yang sebelah sini memang semuanya warga Tionghoa ya rata-rata yang di daerah dominan dominannya oh gitu ada juga yang ada juga yang bukan misalkan penduduk Melayu atau Dayak gitu ya ada kalau boleh tahu bahasanya yang dipakai sekitaran bahasa untuk Chinanya bahasa Tiochiu Tiochiu oh bahasa Tiochiu jadi kalau misalkan di Singkawang itu bahasa Tiochiu di sini Tiochiu berbeda ya Pak ya itu kalau yang di daerah Jawa juga sebetulnya ada juga kali ya yang pakai bahasa Tiochiu itu ada Minim Minim di Jawa banyak Hokien Hokien kebanyakan ya dan dan mereka kalau di Jawa saya kalau ada ngobrol itu malah kebanyakan bisa ngomongnya pakai bahasa Jawa di samping dia punya bahasa Indonesianya gitu kan bahkan dia kalau kalau ditanya apakah masih tahu bahasa Hokien misalkan semacam itu oh kami nggak tahu sekali saya pakai hari-hari itu bahasanya bahasa Jawa begitu katanya apa namanya Marga atau Siang di sini banyak juga ya banyak termasuk bapak kita Marga Lim Lim saya dari beberapa larga di sini yang saya tanya banyak kan Lim ya di sini ya Dominan Dominan oh gitu oke jadi teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan ini saya berada di sebuah Klenteng namanya Klenteng apa Quantivio Klentengnya lumayan besar menurut saya dan berada tepat di tengah-tengah kota Pontianak ya kalau tadi saya masuk ke deretan Jalan Gajah Mada jarang sekali ketemu dengan Klenteng nah kebetulan di ujung ini ketemu dengan Klenteng ada depan sana juga ada satu itu ya berada di dekat apa Ruko itu ya di depan situ seberang gitu ini jadi warga sekitaran sini atau istilahnya Pecinan yang ada di kota Pontianak bisa dikatakan kalau sembahyang di sekitaran sini ya kurang lebihnya ya kita mau coba melihat ke dalam jadi semacam ini dalamnya dan ini termasuk Klenteng tertua juga berada di kota Pontianak kalau kalian pengen tahu di Jalan Diponegoro tempatnya di sini ya termasuk Klenteng tertua ya di sini ya udah tua sekali ya ratusan tahun ratusan tahun dulunya apa dibangunnya ini gini dulu masih gubuk apa namanya bangunan kecil gitu ya setelah itu dibangun 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 gitu ya kalau saya tadi masuk ke warung kopi Asyang itu berdirinya sekitar 52 itu kan udah lama sekali mungkin ini udah lebih dari dulu ya oh dari itu mungkin udah ratusan gitu ya ratusan tahun ratusan tahun begitu oke jadi teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan suasana pecinan yang ada di kota Pontianak Kalimantan Barat jadi warga di sini sebagian besar untuk hari-hari aktivitasnya itu sebagai pedagang ya kemudian untuk bahasa yang biasa dipakai itu adalah Tiochiu Tiochiu iya bahasa Indonesia campur Tiochiu jadi nah itu aja mudah-mudahan ini bisa bermanfaat mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini